Intro Karena frustasi, Iis Dahlia akhiri hidup dengan gantung diri, benarkah? Suami Iis Dahlia rame dikritik oleh netizen karena mencium anak sambungnya hingga membuat rumor liar beredar Rumor liar itu menyebutkan bahwa antara suami Iis Dahlia dan anak sambungnya mempunyai hubungan yang istimewa Hingga dirumorkan Iis Dahlia shock dan meninggal dunia Kabar meninggalnya tersebut diungkap oleh akun Youtube bernama Catatan Seleb dengan tajuk Ina Lilahi Wa Ina Ilai Roziun, Iis Dahlia meninggal gantung diri Lantas benarkah rumor yang diedarkan tersebut? Setelah dilakukan penelusuran mendalam oleh tim Bandung, Dot Suara didapatlah fakta sebagai berikut Pertama, Iis Dahlia belum meninggal dan kabar mengenai meninggalnya karena gantung diri adalah tidak benar Kedua, terlihat bahwa isu formasi hanyalah rekayasa dan manipulatif semata Kenapa begitu? Karena antara narasi, thumbnail, dan fakta tidak sesuai Dalam thumbnail, dipelihatkan teman-teman artis seperti Ayu Dewi, Ivan Gunawan, Weni Cagur, Roma Irama Sembari ditulis keterangannya Iwal Iis Dahlia yang gantung diri Astagfirullah, Iis Dahlia meninggal gantung diri tulisnya dalam keterangan thumbnail Ketiga, narator benar-benar membuat isi informasi yang keliru dan membenarkan kematian Iis Dahlia Padahal itu tidak benar, berdasarkan analisa di atas didapatkan kesimpulan Bahwa berita yang berjudul Ina Lilahi Wa Ina Ilai Roziun Iis Dahlia meninggal gantung diri itu hanya hok semata Ini adalah salah satu artikel yang masuk dalam konten cekfaktasuarabandung.com Dibuat dengan sumber yang jelas, namun tidak bisa dijadikan rujukan karena masih berpotensi salah informasi Publik dipersilakan memberikan kritik melalui kolom komentar Atau menghubungi redaksi suara.com melalui email cekfakta.suara.com Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!